Di lahan kosong milik Kodam 1309 Manado ini, ribuan sampah botol plastik bekas minuman kemasan ini dikumpulkan dan dibentuk menyerupai bangunan rumah yang ditata rapi dan menarik yang kemudian dimanfaatkan sebagai tempat pengembangan bibitan dapur hidup oleh para ibu-ibu persid yang tergabung dalam Kodim 1309 Manado. Rumah botol plastik ini dibangun dan ditata bersama puluhan bumbu dapur dan tanaman pangan lainnya seperti daun bawang, selendri, kunyit, jahe, cabai rawit, hingga sayur-sayuran hijau lainnya. Selain dikembangkan di rumah plastik, bibit bumbu dapur lainnya ditanam di halaman sekitar untuk memperkaya ragam tanaman di lokasi tersebut. Bumbu dapur dan tanaman pangan ini tak sekedar ditanam sebagai penghias, namun akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan rumah tangga sehari-hari. Menariknya beberapa bibit tanaman dapur seperti cabai dan tomat berasal dari sampah rumah tangga sisa memasak para ibu-ibu persid. Kami memanfaatkan botol-botol bekas dalam lahan tidur ini dalam upaya untuk memanfaatkan sampah rumah tangga, sampah perkantoran yaitu lingkungan Kodim 1309 Manado. Kami minimalisasi sampah itu digunakan sebagai rumah pembibitan. Ada pun tujuan kami memanfaatkan sampah ini, yaitu untuk mengolah sampah kami sendiri sehingga minim untuk sampai di TPA. Pemanfaatan sampah plastik sebagai wadah tanaman dapur hidup di lahan kosong ini sekaligus mengajak semakin banyak orang sadar terhadap penggunaan plastik yang bertanggung jawab dan cara pemanfaatan lahan tidur secara produktif untuk membantu kehidupan sehari-hari ibu-ibu rumah tangga. Yanamika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Jadi kita benar-benar limbah rumah tangga itu menjadi minim.